Subhanallah Hampir tiga bulan Ustadz Arifin Ilham meninggalkan kita Namun kenangan kepadanya masih membekas Suara parau dan gaya syahdu saat melantunkan zikir membayang tak putus Semua tentang Ustadz karismatik itu adalah cerita kebaikan dan inspirasi 49 tahun kehidupannya telah meninggalkan warisan tak ternilai Majelis taklim dan pesantren Azikra di Gunung Sindur Bogor Menjadi prasasti untuk mengingatkan umat kepada beliau Selain pusat tempat menuntut ilmu agama itu Sembilan anak almarhum adalah mata rantai kehidupan Mereka lah yang kini menjadi guru baru bagi ribuan santri dan jamaah Dan penerima tongkat estafet pertama adalah Muhammad Alvin Faiz Sosok Muhammad Alvin menjadi epicentrum Statusnya sebagai anak tertua membuat lelaki kelahiran 4 Februari 20 tahun lalu Akan memikul tanggung jawab besar Menjadi wali bagi tiga ibu dan sembilan adik Serta mengelola majelis dan pondok pesantren Kerinduan kepada sosok Ustadz asal Banjarmasin akan terbasu Menggandeng sebuah PH, majelis taklim Azikra memproduksi film layar lebar Film yang berjudul Suami yang menangis akan mengisahkan sisi lain kehidupan Sang Ustadz Dari masa kecilnya sampai menjadi ulama Dan tokoh Sang Ustadz akan diperankan langsung oleh Alvin Faiz Saya berperan sebagai karakter utama di film ini yang menceritakan kisah Amarhum Abi Arifin Dan saya memperankan Amarhum ketika muda sampai menjadi ulama Meski dekat dan selalu bersama semasa Ustadz hidup Alvin tetap saja kesulitan memerankan dan memainkan sosok ayahnya Kesulitan jelas satu Karena mengenal, ya mengenal iya Saya kan mengenal ayah saya sendiri Cuma untuk terlebih ini debut saya sebagai main film Dan debut acting saya jadi ada rasa kesulitan Cuma seiring berjalanan waktu di lokasi syuting Lama-lama bisa lah berada deputasi Itu juga ada readingnya juga kan? Iya ada Terjuni ayah satu anak ini ke dunia peran bukan sesuatu yang direncanakan Meski berwajah tampa dan karismatik Alvin sudah memilih jalan menjadi pendakwah Namun kira kecintaan kepada ayahnya lah Yang membuat suami Larissa Chow ini menerima tantangan Sebenarnya saya disuruh, diamanahi oleh almarhum Almarhum bilang Alvin, Abi gak mau yang meranian Abi itu orang lain Abi maunya kamu, kamu yang paling kena Abi Abi tapi Alvin gak ada basic dimana Wah udah gak apa-apa Gitu, udah gak apa-apa lah kamu ikut aja lah Tapi ada budget Aduh Kalau ada budget langsung Mau apa juga nih Sikat Dukungan kepada Alvin juga datang dari pemeran lainnya Salah satu apa yang dikatakan Aryo Wahab Menurut Aryo, selain sebagai anak Wajah dan cara bertutur nyaris sama Pembawaan juga serupa Terpenting lagi, Alvin memahami betul Aktivitas keselarian sang ustadz semasa hidupnya Tapi kalau menurut aku sih, si Alvin pasti ya dia orang yang paling tepat lah untuk memerankan karakter almarhum Alvin ilham ya karena dia mengerti sekali kan udah anak sendiri gitu loh Dan kalau menurut aku sih cerita ini juga suami yang menangis sebenarnya sih emang perjuangan dari almarhum untuk menjadi ulama ya Menarik dinanti bagaimana ustadz muda ini menghidupkan sosok ayahnya Walaupun takkan sempurna mirip Setidaknya kehadiran Alvin bisa menjadi obat penawar bagi jutaan umat yang sampai kini masih merindukan ayahnya Catatan lainnya, Alvin akhirnya menjejak langkah sejumlah anak ustadz yang lebih dahulu mencicip panggung hiburan Sub indo by broth3rmax